Mari kita buka Matthew 1, perjanjian baru. Kita mulai dari pasangan pertama, ayat yang pertama sampai ayat 17. Ini firman ini saya pernah sampaikan tapi hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang mungkin. Membawa kita punya cara pandang yang berbeda. Tahun ini saudara, sekali lagi jangan kasih baik-baik. Akan ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi saudara. Kita perlu menjaga hati kita, suruh hidup kita, pikiran kita. Untuk tetap bisa percaya kepada firman Tuhan. Untuk mengontrol, menguasai, menuntun hidup kita. Karena kalau tanpa firman, kita akan gampang terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di seluruh dunia ini saudara. Seluruh kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya tidak mau kita menjadi orang yang selalu dipengaruhi oleh keadaan situasi yang ada saudara. Dan itu berbahaya. Kalau seperti itu, kalau kita hidup seperti itu maka hidup kita akan sangat labil. Tidak punya pegangan. Covid ini cukup membuat kita itu menjadi labil sekali saudara. Beberapa waktu yang lalu, di tanggal 25, kami bersama keluarga kunjungi keluarga yang ada di keluar, kakak terbesar. Awalnya disampaikan, jangan masuk ke rumah, cukup di teras aja. Seperti itu. Nah bayangin kedekatan yang luar biasa awalnya karena Covid ini membuat kita itu jadi berjarak. Karena kondisi yang ada, situasinya yang ada seperti itu. Saya katakan begini, antara diterima dan ditolak kita datang ke tempat ini. Saya langsung terus terang. Saya bilang, kenapa kita harus takut Covid ini? Kalau kita merasa sudah menjaga. Tapi kalaupun, tanda petik kita sudah menjaga hidup kita. Kita sudah bertanggung jawab, menjalankan semua protokol. Dan kalaupun kita kena, ya itu di luar kendali kita. Sesuatu hal yang terjadi di luar kemauan kita. Ya, seperti, kalau pun itu terjadi, ya mestinya jangan menolak orang yang seperti itu. Ya, saya mau katakan, orang mati itu bukan karena Covid sekali lagi. Bukan karena Covid, tapi karena kesepian dan ditolak, saudara. Saya baru dengar tanggal 25 kemarin, ada satu teman, dia pulang dari Jakarta. Temannya itu masih muda, sehat, sehingga orang ada. Begitu kena Covid satu hari, mati tengah malam, saudara. Padahal dia berkata begini, orang ini sehat, masih muda. Dia berkata, saya heran dengan orang-orang Singkau dan Pontianak. Saya pulang, saya melihat kerumunan semuanya. Seperti itu, saya berkata, ya memang ada baiknya situasi seperti itu juga. Supaya tidak membuat kita jadi ketakutan. Karena ketakutan itu benar-benar mematikan kita, saudara. Ayu berkata, apa yang kutakutkan itu, itu yang terjadi dalam hidupku. Nah, waktu saya ngalami kondisi seperti Covid itu, saudara, saya berjelasin sama saudara. Ketakutan itu begitu luar biasa. Bukan takut disembuhkan atau tidak. Tapi takut Tuhan, kalau saya mati ini, saya ketemu Tuhan atau tidak gitu loh. Pertanyaan besar itu muncul. Tapi puji Tuhan, hari itu saya dapatkan jawaban dari Tuhan. Dan itu meneguhkan saya. Nah, itu saya sampaikan di awal Otober itu, saya katakan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami Covid ini dan dia belum tetap kita untuk mati, kita pasti hidup, kita pasti sembuh. Beberapa teman yang ngalami juga sama di Pontianak, bahkan yang beberapa jemaat kita juga ngalami seperti itu, saya kirimkan video editing saya, saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda belum tetap untuk mati, jangan takut. Anda pasti hidup, Anda pasti sembuh. Ya, karena itu saya berdoa, saudara semua tetap diberkati, dijagai oleh Tuhan. Amin. Oke, kita mulai dari perjanjian baru, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat 17, saya mengajak kita baca bersama-sama saudara. Ini perikomnya apa saudara? Jal kita saudara apa? Perikomnya apa? Sil sila Yesus Kristus. Kalau saudara baca atau dengar tentang kata sil sila saudara, maka saudara akan menemukan itu adalah keturunan, 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 keturunan seperti itu saudara. Tapi kalau saudara baca, terjemahan di Alkitab yang lain saudara, Alkitab terjemahan lain dikatakan Roda Kehidupan. Itu artinya orang-orang yang terdaftar dalam sil sila yang menurunkan Yesus Kristus saudara, mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi di dalam hidupnya Yesus saudara secara manusia. Tentu kontribusi ini dalam hal-hal yang positif, yang baik, yang benar, yang memberikan dampak secara jasmani maupun rohani kepada Yesus saudara. Nah terjemahan lain dikatakan juga sil sila Yesus ini dikatakan begini saudara, pohon keluarga Yesus saudara. Itu artinya kalau saudara menggambarkan itu sebuah pohon, maka dari akarnya, batangnya, rantingnya saudara, sampai daunnya, kemudian ada buahnya saudara, baru bisa nampak keluar yang namanya Yesus saudara. Jadi ada akar, ada pohon, ada ranting, ada daun, dan ada buahnya saudara. Nah inilah pohon keluarga Yesus, saya ingin kita baca bersama-sama. Ayat pertama sampai ayat 17, 23, inilah silsila Yesus, Kristus, anak daun, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jera, dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahasom, Nahasom memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abiyah, Abiyah memperanakan Asam, Asam memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkiah, Hizkia memperanakan Manaseh, Manaseh memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembunuhan ke Babel. Sesudah pembunuhan ke Babel Yekonya memperanakan Seltia, Seltia memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliakim memperanakan Eliasir, Eliasir memperanakan Matan, Matan memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Kitab Pancana Suara Keras ayat 17, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembunuhan Babel, dan 14 keturunan dari pembunuhan ke Babel sampai Kristus. Saudara perasaan baik-baik, saya mau tanya ketika saudara membaca firman Tuhan ini, Ya, saudara pernah enggak membacanya lalu menyedikinya? Kalau baca di pasar pertama di ayat 1-17 itu bosan, karena isinya memperanakan terus. Kenapa? Saya sudah punya banyak anak Pak, satu lusin. Kalau nanti membaca, memperanakan, memperanakan Pak, nanti saya tambah anak, bikin repot seperti itu. Banyak anak repot sekarang ya? Ya, saya mau tanya saudara, ketika saudara baca firman Tuhan ini, saudara aminkan. Saudara aminkan, ada? Boleh angkat tangannya? Ketika saudara baca firman Tuhan ini, saudara aminkan. Siapa yang pernah menghitungnya? Apakah benar dari Abraham sampai ke Daud, itu 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai kepada pembunuhan ke Babel, itu 14 keturunan. Lalu kemudian dari pembunuhan Babel, saudara, itu sampai ke Yesus Kristus, itu 14 keturunan. Siapa yang pernah sungguh-sungguh menghitungnya? Coba angkat tangannya. Yang pernah sungguh-sungguh menghitungnya? Oh, sambil baca sambil lalu aja gitu kan. Saya percaya setiap firman yang dituliskan di Alkitab, itu diilamkan oleh roh kudus, itu dituliskan. Itu punya maksud, punya pesan Tuhan untuk kita semua yang membacanya di zaman sekarang ini. Amin. Pasti Tuhan punya tujuannya. Jadi dia gak sembarangan ditulis, kenapa? Karena itu diilamkan oleh roh kudus, saudara. Sekarang saya mau tanya saudara, siapa yang tidak pernah hitung, pokoknya kalau baca percaya saja. Angkat tangan tinggi-tinggi, percaya saja itu dari roh kudus. Satu, dua. Yang lainnya? Percaya gak ini firman Allah? Haleluya. Kalau percaya angkat tangan dong, saya mau lihat responnya di awal tahun harus semangat. Amin. Haleluya. Oke, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Apapun yang Alkitab katakan, saudara percaya saja. Saudara telan, gak perlu dipertanyakan lagi. Uang cuma hitung-hitungan kok. Betul gak? Ya kan? Cuma hitung-hitungan. Ngapain dipikirin? Itu cuma hitung-hitungan. 14, 14, 14. Tapi hari ini, saya mau ngajak saudara untuk perhatikan dengan sesama. Untuk kita lihat sesuatu yang berbeda, saudara. Saya sudah berhitung berkali-kali. Bahkan minggu lalu ketika pagi, Ibu Niki kotba, sore Bapak Wayu kotba. Saya masih hitung. Hitung satu-satu, saya cari nama-namanya seperti itu, saudara. Ya. Saya hitung. Saudara lebih luar biasa daripada saya, saudara. Kenapa? Karena saudara percaya saja. Kalau saya, mesti masuk logika dulu. Ya. Kenapa? Maaf kata, saya ini separuh injili, separuh juga karismati. Ya. Mesti sesuatu harus masuk logikan saya. Saya harus-harus-harus percaya dulu seperti itu, saudara. Tapi hari ini, Tuhan mengajarkan kita, logika kita kadang gak dipakai. Hitung-hitungan kita gak dipakai kadang. Ya. Apapun yang kita lihat kadang, kenyataan, itu gak dipakai, saudara. Kita mesti bisa menaruh sesuatu yang apa ya, yang tanda petik, yang tidak bisa masuk logika untuk kita percayakan kepada Tuhan, saudara. Ya. Karena firman itu berkata, 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Dari Daud, 14 keturunan sampai ke pembawaan ke Babel. Dari pembawaan ke Babel, 14 keturunan sampai ke Kristus, saudara. Ya. Saudara lebih hebat daripada saya. Saya masih hitung, saudara. Ya. Saya minta pertahankan sikap yang seperti itu. Amin. Nah, tapi hari ini saya mau kita baca bersama-sama. Kita hitung ulang, saudara ya. Tapi lebih cepat waktunya saya sudah buatkan tabelnya, saudara. Saudara boleh ikuti di Alkitab, saudara juga. Ya. Coba dibukakan tabelnya itu. Saya sudah hitung, saudara. 14, 14, 14. Berapa jumlannya? Eh. 3 kali 14 itu berapa? 42 kan? 42. Tapi saya hitung cuma 41, saudara. Aneh gak? Padahal kita berkata 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Dari Daud sampai ke pembawaan ke Babel, 14. Dari pembawaan Babel sampai ke Yesus Kristus, 14 keturunan. Jumlannya harus 42. Betul kan? Ya, 17. Kita baca sekali lagi ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembawaan Babel. Dan 14 keturunan dari pembawaan ke Babel sampai Kristus, saudara. Nah, kira-kira letak hilang satunya dimana? Klikulang satu kan? Kalau saya gak percaya nanti pulang ke rumah. Saudara baca ulang lagi. Hitung pelan-pelan. Saudara, saya berajarkan waktu tanggal 2, 13. Setiap nama-nama yang disebut itu, itu punya kontribusi yang luar biasa buat hidup kita juga. Karena ini namanya pohon keluarga Yesus. Setiap kehidupan mereka bisa kita pelajari dan bisa kita teladani, saudara. Orang-orang ditulis dalam sisi krisis, saudara. Tapi hari ini saya mau ngajak kita baca ulang lagi, saudara. Kalau dari Abraham sampai ke Daud, gak perlu dipersoalkan. Dari Daud sampai pembawaan Babel, gak perlu dipersoalkan. Tapi dari pembawaan ke Babel sampai ke Kristus, itu hanya 13. Kita buka ayat 12, saudara ya. Ayat 12. Dikata begini. Sesudah pembawaan ke Babel, Yekonya, Yekonya itu sudah masuk ke ayat 11. Betul gak? Sudah dihitung. Oke. Jadi jangan dihitung lagi, Yekonya-nya. Oke. Karena sudah masuk ke ayat 11, saudara. Yekonya memperanakan yang pertama siapa? Sertiel. Satu. Sertiel memperanakan? Cerubabe berapa? Dua. Cerubabe memperanakan? Abihur tiga. Abihur memperanakan? Eliyakib empat. Eliyakib memperanakan? Asor lima. Asor memperanakan? Sandok enam. Sado memperanakan? Akim. Tujuh. Akim. Ini kemungkinan itu orang Chinese nih. Akim. Persis nama saya, saudara. Nama Chinese juga Akim. Ya. Kan betul kan? Akim, Akiang, 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 Akun. Amoy. Sudah berapa tadi? Tujuh. Akim memperanakan? Eliyakim, delapan. Eliyakim memperanakan? Eliyakim berapa? Sembilan. Eliyakim memperanakan? Matan, sepuluh. Ya. Matan memperanakan? Yaakub berapa? Sebelas. Betul? Betul? Yaakub memperanakan? Yusuf berapa? Dua belas. Siapa itu Yusuf? Dikatakan suami Maria. Yang melahirkan Yesus Kristus berapa? Tiga belas. Betul kan? Menurut saudara tiga belas atau empat belas? Tiga belas ya? Ayo. Firman Tuhan berkata empat belas, empat belas, empat belas loh. Dari Abraham sampai Daud, empat belas. Daud sampai pembuangan babel, empat belas. Dari pembuangan babel sampai Yesus Kristus, empat belas. Ya kan? Tadi kita hitung berapa? Tiga belas. Jadi yang benar yang mana? Tiga belas atau empat belas? Ya kan tadi keokonya sudah dihitung. Kenapa? Tapi tampilkan lagi tabel-tabelnya. Tabel yang saya buat itu. Betul kan? Orang-orangnya kan? Tiga belas atau empat belas? Siapa yang tiga belas boleh angkat tangannya? Satu. Gak apa-apa. Siapa yang bilang empat belas boleh angkat tangannya? Satu, dua. Yang lainnya? Abstain. Kita hitung. Tadi berapa sih kita hitung? Hitungan saudara berapa? Tiga belas. Kenyataan yang kita hitung itu tiga belas darah. Tapi menurut saudara tiga belas atau empat belas. Sudara bisa hitung gak sih? Sudara bisa hitung gak? Coba bilang sama sebelahmu itu. Kamu bisa hitung gak sih? Ini ngomong-ngomong soal hitungan. Saya teringat dengan sebuah cerita. Gak salah saya pernah sampaikan itu. Siapa yang sini pernah lihat mobil Tav? Atau mobil yang di belakangnya itu ada empat kali empat. Ada tulisan empat kali empat. Ada tau yang pernah lihat ya? Belakangnya itu ada empat kali empat. Seperti itu. Nah satu kali ada orang punya mobil seperti ini saudara. Dia parkir. Di sebelah jalan. Lalu kemudian dia menunjuk sebuah ATM. Seperti itu. Nah biasanya di ATM itu ada banyak orang gila. Yang nongkong disitu, yang tidur disitu, yang makan disitu seperti itu. Nah dia masuk ke ATM saudara. Tiba-tiba ada orang gila itu muncul. Di jalan. Dia lihat mobilnya. Dia noleng. Dia penasaran. Empat kali empat dia berkata. Koblok ini orang. Masa empat kali empat tidak tahu berapa. Dia ambil batu. Ya. Dia norep saudara. Dia gores sama dengan. 16. Lalu orang gila itu pergi seperti itu. Nah pemilih mobil. Begitu habis tarik duit. Dia keluar dari ATM itu. Menurut mobilnya. Tiba-tiba dilihat mobilnya. Ada coretan. Goresan. Sama dengan 16. Dia dalam hati kurang aja. Dia noleh-noleh kemana. Siapa yang corek-corek ya. Dia begitu gusar seperti itu. Ya. Tapi dia gak tahu mau marah sama siapa kan. Akhirnya. Karena dia orang kaya. Dia bawa mobilnya ke bengkel. Dia bilang sama tukang bengkelnya. Tuang catnya. Tolong dicatkan. Ya. Kembalikan catnya seperti semula seperti itu. Nah selesai. Minggu dapat. Dia tarik uang lagi ke ATM yang sama. Nah orang gila itu ada disitu. Begitu dia masuk ke ruang ATM. Orang gila itu berdiri. Jalan lagi. Lihat mobilnya. Ini dibilang. Bukan goblok lagi. Tapi half log orang ini. Empat kali empat itu sama dengan. Dia ambil batu. Dia tulis sama dengan lagi. 16 seperti itu. Dia pergi orang gila itu. Setelah itu. Orang kaya itu. Keluar dari ATM setelah. Dia begitu kaget. Dia lihat mobilnya. Digores. Ada sama dengan 16. Ini benar-benar keterlaluan nih. Ada yang dendam sama saya kali ya. Kurang ajar nih. Gak ada kerjaan setelah. Dia cari. Tapi gak dapat setelah seperti itu. Sambil dia kesal. Dia bawa mobilnya ke tukang cat. Yang pertama saudara. Dia berkata begini. Tolong catkan semuanya. Tapi saya minta. Tambahkan tulisan. Sama dengan 16. Kan gitu kan. Supaya gak dicore lagi. Seperti itu. Minggu depannya. Dia ke ATM yang sama. Dia pergi ke tempat yang sama. Begitu dia nyebrang. Masuk ATM. Tiba-tiba orang gila itu nongol lagi. Begitu orang gila itu jalan. Lihat. Matanya kebesar. Lihat. Wah. Kali ini orangnya sudah benar. Dia berkata begini. Dia ambil batu. Dia kasih centang. Betul katanya. Iya kan. Saudara boleh ketawa. Empat kali empat berapa? 16. Betul kan? Sekarang kita kembali ke kitab Matius tadi. Menurut saudara. Saudara menghitung tadi berapa? 13. Benarkah hitungan saudara itu? Benarkah 13 kan? Kita hitung sama-sama kita hitung. 13. Jadi yang benar yang mana? 13 atau 14? Pusing hari ini ya. Gara-gara yang begini saudara. Alkitab berkata itu 14. Tapi fakta. Kenyataan yang kita hitung. Itu berapa? 13 saudara. Saya mau nanya saudara. Mau gak? Saudara misalkan begini. Saudara pergi ke pasal. Beli beras. Saudara berkata. Timbang 5 kilo ya. Bos. Oke gitu kan. Tapi yang ditimbang 4 kilo. Saudara bayar 5 kilo. Mau gak? Hah? Pasti gak mau saudara. Dalam kasus ini sama saudara. Saudara bayar 5 kilo. Tapi dapatnya 4 kilo. Mau gak? Gak mau. Sekarang saya mau tanya saudara. 13 atau 14? Sekarang saya mau. Ya. Mau jujur kita. Siapa yang berkata itu 13? Boleh angkat tangan gak apa-apa? Satu. Oh masih punya prinsip. Oke. Dua. Oke. Tiga. Siapa yang berkata itu 14 angkat tangannya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Tujuh. Tujuh. Lapan. Sembilan. 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 Yang lainnya? Tetap abstain saudara. Tinggalkan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini lewat. Berkop ini saudara. Di dalam kenyataan kita itu seperti ini saudara. Dalam perhitungan kita. Di dalam kalkulasi kita saudara. Di dalam analisa kita saudara. Di dalam banyak fakta. Yang kita lihat dan kita rasakan. Kenyataan-kenyataan yang terjadi. Bahkan ditegukkan oleh banyak orang hari ini. Faktanya berkata itu 13. Berapa faktanya saudara hitung tadi? 13. Tapi firman itu berkata. 14. Saudara percaya yang mana? 13 atau 14? Saya berdoa. Di dalam kenyataan yang kita hadapi. Saudara dan saya harus bersikap yang sama. Seperti yang firman Tuhan katakan. Ada men? Seringkali fakta. Kenyataan. Kita diperhadapkan. Dengan banyak keadaan-keadaan yang memang secara analisa kita. Logika kita berkata itu sulit. Itu memang 13. Tiga belas. Faktanya itu. Tapi Tuhan berkata empat belas. Seringkali secara manusia. Kita melihat. Kita sudah menghitung. Ya. Mungkin juga ditegukkan. Dengan orang. Dengan logika. Dengan logika yang kuat berkata. Ini faktanya seperti ini. Memang seperti itu kenyataannya. 13. Tapi sampai kalau saudara bisa percaya itu 14. Saudara bukan orang yang logis lagi. Haleluya. Betul gak? Iya. Dan di dalam kekristianan yang akan saya baik-baik. Ada terlalu banyak hal di dalam hidup kita. Yang memang tidak logis. Yang memang tidak bisa dicerna. Dengan akal pikiran logika manusia kita saudara. Nah kalau kita masih terus berkutat. Kepada pengertian kita. Logika kita sendiri saudara. Maka. Kekristianan menjadi sesuatu yang. Tidak perlu beriman lagi. Haleluya. Kalau kita masih ingin kesen kita. Hanya sebatas masuk ke logika kita saudara. Itu akan membuat kita. Menjadi orang. Yang tidak akan pernah melihat. Mujizat Tuhan. Mujizat kan sesuatu yang tidak masuk akal. Betul gak? Iya. Tapi justru ketika kita tidak logis lagi. Kita percaya kepada firman Tuhan. Maka sesuatu yang mustahil. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Itu akan jadi dalam hidup kita saudara. Haleluya. Kenyataan kita menghitung semuanya hari ini. Saya percaya semua lulus lah. Saudara hitung-hitungan matematika lah. Gak ada matematika dapat nol kan. Ulangan harian mungkin adalah. Tapi kalau saudara raport masih minimal enam. Tujuh gitu kan. Kalau tidak saudara tidak mungkin naik kelas. Iya gak? Kita hitung bersama-sama. Itu tiga belas saudara. Saudara nanti pulang ke rumah. Cek lagi saudara. Karena banyak alit teologi ya saudara. Itu sudah pernah menghitung. Dan tidak ada satu pun antara mereka. Itu berkata empat belas, empat belas, empat belas. Tapi semuanya berkata empat belas, empat belas, tiga belas saudara. Tapi firman Tuhan berkata hari ini kita baca dengan kuat. Empat belas, empat belas, empat belas saudara. Saya berdoa kita berani berkata amin. Untuk apapun yang Tuhan katakan sekalipun berbeda dengan kenyataan, dengan fakta yang kita hadapi, yang kita hitung saudara. Walaupun faktanya itu berbeda dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita hitung saudara. Walaupun faktanya berbeda dengan apa yang kita mungkin sudah analisakan seperti ini saudara. Saya berkata sekali lagi saudara. Kalau Tuhan berkata, itu empat belas. Saudara yang saya yang mesti percaya itu empat belas, bukan tiga belas. Amin. Tapi banyak orang berkata, Pak itu kan tiga belas Pak. Tuhan berkata, kenapa engkau sayang dengan angka dunia yang dibenci oleh orang dunia. Eh angka yang dibenci oleh orang dunia, tidak disuka oleh orang dunia. Betul kan? Angka tiga belas itu kan gak disukai orang dunia. Dunia aja tahu tiga belas itu angka sial katanya. Saya hanya mau ngutip saudara. Walaupun ini tidak terlalu rohan. Tuhan berkata begini, kalau kamu terus mau di tiga belas, kamu akan benar-benar sial terus. Walaupun itu berkata, aku ini empat belas, saudara mesti percaya empat belas. Haleluya. Amin. Saudara ngerti maksud saya, kita bukan bicara seolah angka loh hari ini loh. Saya ngajarkan saudara bukan bicara tiga belas, empat belas loh, ngerti ya? Tiga belas itu fakta kenyataan kita hadapi. Pergumulan, persoalan hidup kita. Mungkin sakit penyakit. Entah apapun yang faktanya kita ngalami. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan terus berkutat di dalam situasi kenyataan kita hadapi itu. Kita harus melangkah untuk percaya kepada firman Tuhan. Amin. Hidup ini seringkali ada banyak yang tiga belas. Nah memang faktanya tiga belas tahun lalu. Banyak. Ketika saya mendengar seorang kerabat, bukan kerabat lah. Saya mau katakan itu papa rohani saya lah. Saya mendengar beliau karena covid itu dipanggil. Padahal hanya beberapa bulan yang saya ketemu dia. Tahun 2019 itu waktu saya wisuda. Setelah itu saya ketemu dia. Saya diijikan dia minta saya kotba di tempatnya. Saya ketemu terakhir kali. Begitu saya dengar beritanya. Saya menangis. Kenapa itu terjadi? Itu fakta. Anak istrinya bagaimana? Ayu puji Tuhan. Mereka kuat dalam Tuhan. Dan hari ini mereka tetap setia melayani. Kenapa? Karena mereka tidak berkutat. Di dalam kenyataan yang mereka hadapi. Mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Mereka ditinggalkan oleh suami. Oleh ayah mereka. Mereka beranjak terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu maju ke depan. Haleluya. Kita semua bisa hitung dengan baik. Kita hitung dengan akurat. Saya mau beritahu saudara. Hitungan kita memang benar. Itu faktanya 13 saudara. Tapi sekali lagi kalau Tuhan berkata. Itu 14. Saudara mesti percaya itu 14. Amin. Jangan dipertanyakan. Tapi Tuhan bukan mbak Ati ngotot loh. Nanti di akhir kotbah saya akan jelaskan jawabannya. Kenapa Tuhan bilang itu 14 saudara. Faktanya memang 13. Tapi Tuhan berkata itu 14. Yang Tuhan katakan itu jangan pernah kita ubah. Menurut asumsi kita. Menurut pikiran kita. Menurut logika kita saudara. Jangan berkata itu 13. Tidak berkata itu 13. Kenyataannya sekarang memang kita hitung 13. Tapi kebenaran Tuhan berkata 14. Nah dengarkan statement saya baik-baik ini saudara. Kenyataan itu tidak bisa mengubah sebuah kebenaran. Kebenaran disini dari firman Tuhan saudara. Tapi kebenaranlah yang akan mengubah kenyataan kehidupan kita halapi saudara. Amin. Yesus berkata langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Langit dan bumi adalah sebuah kenyataan. Masalah yang kita hadapi adalah sebuah kenyataan. Pergumulan kita hadapi adalah sebuah kenyataan. Tapi itu akan lenyap. Tidak akan bertahan lama. Ada waktunya. Tapi firman Tuhan berkata yang tinggal tetap dalam firmannya. Dan firman itu adalah kebenaran saudara. Kalau kita tinggal dalam firmannya. Kita percaya kepada firmannya. Saudara saya dan saya juga akan tinggal tetap selama-lamanya. Tapi seringkali kita gampang terpengaruh dengan keadaan yang kita lihat. Kita gampang terpengaruh oleh fakta yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Karena itu kita selalu berkata. Tiga belas, tiga belas, tiga belas. Mana mungkin bisa empat belas. Tapi kalau Tuhan berkata itu empat belas. Lebih baik saudara saya percaya itu empat belas. Tahun ini sekali lagi ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kalau kita tidak memegang keadaan firman Tuhan. Kita akan gampang terombang-ambingkan. Dengan situasi yang ada. Kita tidak tahu apakah perubahan itu akan mengarah kepada sesuatu yang buruk. Atau kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa dua-duanya. Tapi apapun itu saya percayaan kepada saudara. Apapun itu Tuhan akan pakai itu. Baik penderitaan, kesukaran, kesulitan saudara. Maupun berkat untuk menggenapi rencanaan kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Amin. Di dalam fakta, saudara saya seringkali berpikir. Kita melihat, kita kalkulasi, kita hitung bahwa itu tiga belas. Dan itu memang kenyataan ya saudara. Tapi Tuhan berkata, itu empat belas. Mungkin ada yang berkata begini. Aduh tahun ini sulit sekali. Tahun lalu sudah sangat sulit. Apalagi tahun ini. Apakah akan bangkit usahaku, ekonomiku. Mungkin saudara juga terpengaruhi oleh keadaan dunia. Saudara berkata begini. Sial nasibku tahun ini. Tuhan berkata, tahun ini jangan pedulikan dengan hitung-hitungan nasibmu. Haleluya. Tuhan berkata, aku akan menjadikan itu empat belas. Tuhan berkata, kalau kamu lemah, kamu harus tahu itu memang tiga belas dalam hidupmu. Tapi aku adalah empat belas. Kuasa aku akan bekerja dengan sempurna. Di tengah-tengah kelemahanmu. Faktanya, anda lemah. Faktanya, kondisinya anda sedang lemah. Itu tiga belas. Tapi Tuhan berkata, aku ini empat belas. Kuasa aku akan bekerja dengan sempurna. Menjadikan kamu kuat di tahap ini. Ada amin. Tuhan berkata, kalau kamu selalu berkata tiga belas, tiga belas. Kamu akan tertinggal selangkah dengan aku. Karena aku selalu selangkah di depanmu. Aku ini empat belas. Haleluya. Sudara mau berjalan bersama dengan Tuhan? Sudara perlu, tetapkan diri sudara. Bahwa sudara ada empat belas, bukan tiga belas. Jangan terpengaruh oleh keadaanmu. Memang, waktu terjadi, waktu kita ngalami, kita mungkin bisa terpengaruh sejenak. Tapi ingat baik-baik, bangun kehidupanmu untuk arahkan pandanganmu kepada apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan. Sudara akan melihat bahwa segala suatu yang akan diubah menjadi lebih baik. Bukan, sekali lagi, bukan tujuannya membuat sudara makin nyaman, bukan. Tapi supaya sudara makin dibawah sempurna seperti Yesus. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu keadaan apa yang sudara hadapi tahun lalu. Mungkin ada sudara yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudara kasihi. Sehingga terbawah sampai hari ini. Sudara merasa kehilangan. Atau mungkin hubungan-hubungan sudara yang kandas di tengah jalan mungkin seperti itu. Atau mungkin ada usaha sudara yang karena krisis seperti itu membuat sudara tidak bisa bangkit kembali. Mungkin sudara terliris hutang. Disi jadi. Atau mungkin sampai hari ini bapak ibu sudara yang mendengarkan saya lewat ibadah live streaming ini. Sudara keadaan mungkin sakit. Ada di rumah sakit. Di tempat tidur. Mungkin doktrum memfonis Anda. Bukan hanya covid. Mungkin ada penyakit-penyakit yang komplikasi yang lainnya. Seperti itu sudara. Ya Anda berkata hidupku ini tidak bisa berubah lagi. 13 sial. Hidupku ini penuh perumulan. Penuh dengan masalah datang sini berganti. Dengan kan bye-bye. Tuhan berkata stop menggurutu. Stop mengeluh. Stop ceritakan ke orang lain. Apalagi teriak-teriak. Stop buat status tentang keadaanmu di Facebook. Di Instagram. Stop. Belajar percayalah kepada Tuhan. Itu 14 bukan 13. Apa untungnya kalau sudara berteriak-teriak ngaku-ngaku. Dengan mulut sudara hal-hal yang negatif yang terjadi yang sudara ngalami. Sudara mungkin berkata Pak bukankah kita harus ceritakan kepada orang lain. Tapi kenyataannya seringkali kita menceritakan ke orang lain. Supaya orang lain mengasihani kita. Betul gak? Iya kan? Iya kan? Betul. Kita menceritakan buat status di Facebook supaya orang lain memperhatikan kita. Peduli kita. Saya mau katakan kebanyakan orang tidak peduli dengan sudara. mereka hanya ketawa-ketawa di Facebook. Wah rasain loh. Apalagi musuh sudara. Apalagi sudara yang pernah apa ya? Crash dengan orang lain. Punya grup Facebook yang sama seperti itu kan. Mereka ketawa-ketawa seperti itu. Ya. Kebanyakan kita ketika kita keluar-keluar tentang masalah hidup kita seringkali seringkali kita mengutuhkan diri kita sendiri sudara. Karena sebenarnya semakin kita mengakui keadaan kita semakin kita keluar-keluar tentang keadaan kita sudara maka itu akan semakin kuat dan saya mau katakan itu akan sungguh-sungguh jadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau firman yang kita percaya kita ucapkan sudara maka firman itu akan menguasai hidup kita dan menjadi kenyataan di dalam hidup kita sudara. Amin. Kita diajar untuk percaya dan berkata-kata seperti yang Tuhan mau. Ganti daripada sudara itu mengatakan hal-hal yang buruk. Aku sial aku rugi aku begini aku begitu seperti itu hutangku gak beres-beres sakitku gak sembuh-sembuh ya usahaku gak maju-maju mungkin sudah berkata cerita kepada teman-teman wanita yang lain itu suamiku itu brengsek banget gak bertanggung jawab mungkin sudah berkata anak-anakku itu bandel nakap Rasulullah berkata keadaanku memang faktanya 13 Tuhan berkata coba belajar diamlah kalau anda tidak mau berkatakan 14 coba belajar diam Tuhan berkata kenapa engkau selalu menggemakan sesuatu yang buruk dalam hidupmu betul kan Tuhan berkata kalau engkau menggemakannya engkau akan makan buahnya betul gak saya memberitahu saudara apapun yang terjadi di tahun lalu bahkan tahun ini sepanjang tahun ini akan saya baik-baik saudara saya beritahu saudara Tuhan ada di dalamnya Tuhan ada di sana haleluya dan dia bisa mengubah kondisi situasi yang saudara hadapi fakta yang saudara hadapi mungkin dalam keadaan itu seperti mustahil dia bisa ubah itu menjadi tidak mustahil dia bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada saudara dia bisa mengubah dari yang buruk menjadi baik saudara dari yang sakit menjadi sembuh yang terikat dilepaskan yang rusak dipulihkan saudara bisa percaya itu tapi kalau seorang ngotot tetap dengungkan keluar-keluar dengan keadaan saudara saudara terus mikirkan dengan keadaan saudara yang hadapi tantangan saudara hadapi masalah yang saudara hadapi maka saya mau katakan jadilah seperti yang kau percaya itu jadi kalau tahun ini saudara ngalami hal yang buruk dan tidak ada perubahan jangan salahkan Tuhan Tuhan sudah berikan solusinya kalaupun hal-hal yang buruk terjadi jangan terus didengungkan di pikiran saudara jangan terus direnungkan tapi ubah cara pikir saudara pandangan saudara arahkan kepada apa yang firman Tuhan katakan saudara amin suruh tahu tentang kisah anak-anak yang terhilang saudara Alkitab mencatat menciptakan saudara si bungsu itu saudara dia keluar dari rumah ayahnya dia hamburkan harta mirah ayahnya dia main mungkin judi atau main dengan perempuan seperti itu saudara lalu kemudian ketika situasi kondisinya itu 13 menderita sekali sampai makan pun gak bisa saudara dia menyadari keadaannya 13 gak boleh seperti ini lagi dia berkata aku mesti balik ke tempat bapakku ini kalau aku disini aku masih 13 aku lebih rendah daripada babi kenapa? karena babi masih bisa makan ampas dia gak boleh makan itu lebih rendah dari babi dia dia menyadari keadaannya 13 aku gak boleh disini terus aku mesti beralih kepada papaku dia berangkat pulang ke rumah papanya saudara begitu dia pulang saudara papanya menyambut dia begitu luar biasa dibuat pesta nah si sulung abangnya saudara berkata dengar buat uang pesta wah dia ngambil dia berkata kepada papanya pa dia itu anak 13 puhal anak yang kurang ajar dia sudah menghabiskan uang papa dengan para peracul dia main judi dia foyak itu anak 13 anak sial papanya berkata tidak adikmu itu 14 kemarin waktu dia keluar dari rumah ini memang dia 13 tapi sekarang waktu dia balik ke rumah dia sudah jadi 14 ngerti ya saudara kabar bahaya buat saudara saya tahun ini apapun kondisi yang saudara hadapi Tuhan berkata dalam hidupmu itu bukan 13 tapi 14 saudara amin amin siapa yang percaya 14 boleh ke tangannya haleluya saya mesti memaksa saudara mempengaruhi saudara harus percaya peribahan Tuhan memang logika kita berkata itu 13 saya gak menyalahkan saudara saya juga hitung berkali-kali saya katakan itu 13 ya 13 pak gak bisa 14 belajar diamlah saudara belajar berkatakan yang Tuhan katakan berhenti mengutuki diri saya sendiri saudara pikir kalau saudara keluarkan semua unik-unik saudara pada orang-orang lain itu akan membuat saudara mungkin jadi lega jadi kemudian anda jadi senang saudara kalau saudara berkata ya lebih baik aku keluarkan semuanya hati-hati sekali lagi yang kita dengungkan itu kita akan makan buahnya saudara kalau kita ngalami sakit penyakit mungkin kita boleh ceritakan kepada orang-orang tentu ya supaya minta topangan doa tapi tidak perlu disiarkan sampai seluruh dunia tahu kalau berita Yesus berita Injil boleh ya kan siarkan seluruh dunia di lembah di kota ya dimanapun boleh disiarkan tapi kalau kita punya kelemahan jangan disiarkan kemana-mana ya tiba-tiba kita mungkin sudah mulai rasakan nyut-nyut cekat-cekot cekat-cekot di pinggang cekat-cekot di kepala cekat-cekot seperti itu kan ya kan lalu kemudian tiba-tiba di leher cekat-cekot seperti itu lalu kemudian di perut cekat-cekot nah itu lapar kali ya kan saudara kita berkata cekat-cekot 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 seperti itu coba berhentilah kalau enggak nanti semua cekat-cekot itu akan milik saudara dari mulai kepala sampai ujung kaki akan mulai cekat-cekot cekat-cekot karena saudara menggemakan cekat-cekot saudara akan makan buah cekat-cekot haleluya ya saudara harus percaya kepada firman Tuhan lebih daripada situasi yang saudara hadapi karena itu saya peringatkan sekali lagi tahun ini baca kitab saudara amin baca firman Tuhan jangan bangun pagi buka facebook instagram gitu kan ini ini sudah jadi kebiasa antara kita memilih firman Tuhan atau baca yang lainnya tapi hari ini saya mau ngajarkan saudara ayo mulai disiplin kita begitu bangun langsung saat ledu dengan Tuhan baca firman amin haleluya ya percaya kepada firman Tuhan lebih daripada keadaan yang saudara hadapi ya sekali lagi tidak ada manfaatnya kalau saudara percaya dengan keadaan saudara hadapi pergumulan saudara hadapi persoalan saudara hadapi sepertinya nanti kalau saudara mulai memikirkan mulai terus merenungkannya nanti akan tambah beban berat tapi kalau saudara memikirkan firman Tuhan mungkin saudara berkata begini ya memang aku sakit tapi firman Tuhan berkata aku percaya oleh bilurnya aku sembuh itu karena lebih baik betul gak daripada saudara mikir aduh ini kalau ke rumah sakit takut covid kan keturunannya takut ini takut itu seperti gimana nih lama-lama gak bisa tidur gak bisa tidur stress tambah berat penyakitnya betul gak imunnya makin menurun mungkin itu penyakit harusnya penyakit biasa lama-lama komplikasi masuk mungkin gak sampai minggu ceot dia haleluya saya berharap saudara mesti pegang firman Tuhan ya jadi kalau ada yang sampai hari ini berkata keadaannya itu 13 Tuhan berkata belajar diam itu 14 haleluya amin lihat suamimu dengan cara yang berbeda dia bukan 13 lagi dia 14 mulai berkatakan gitu kan ketika Tuhan berkata kepada Abraham namanya Abraham dulu kan Abraham mulai sekarang namamu bukan Abraham lagi tapi Abraham bapak segala bangsa dia belum punya anak istrimu itu bukan Sarah tapi Sarah mulai berkatakan diperkatakan eh yang Abraham itu kan ketika Sarah memanggil lalu Abraham berkata iya yang Sarah gitu kan dipanggil menjungungkan akhirnya betul mereka menjadi bapak segala bangsa dan ibu banyak anak Sarah seperti Sarah belajar percaya firman Tuhan ketimbang dengan kondisi kenyataan kita hadapi amin sekali lagi lihat suamimu dengan kacamata firman Tuhan amin kalau tahun lalu dia masih mabuk-mabukan tahun ini saudara ubah cara pandang saudara dia pasti berubah saudara amin haleluya sekarang siapa yang percaya 13 gak ada lagi siapa yang percaya 14 boleh katakan haleluya beri tepuk tangan sama Tuhan kita iya saudara ya kita pernah menceritakan begini ada seorang bernama Yeru saudara dia adalah kepala rumah ibadat rumah ibadat dia tahu firman Tuhan dia tahu Alkitab saudara ya dan waktu itu dia mengalami kondisi 13 kenapa anaknya saking keras dan hampir mati kita mencatat saudara kemudian dia berkata begini aku ini gak bisa mubah 413 ini aku perlu datang kepada sang 14 itu sang Kristus itu dia berkata begini Yesus tolong datang ke rumahku anakku hampir mati tolong berkata begini ayo kita ke rumahmu seperti itu dan Tuhan berjalan bersama dia oh dia senang sekali tiba-tiba kena ada begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus karena mereka juga kepingin melihat mujijat yang Yesus lakukan saudara saya mau tanya siapa yang ingin kepingin melihat mujijat boleh angkat tangannya satu dua siapa yang kepingin mengalami mujijat nah itu jauh lebih baik saudara ya nah ketika dia jalan saudara bersama dengan Yesus tiba-tiba kan ada begitu banyak orang berdasarkan saudara saudara bisa bayangkan bayangan Yairus itu waktu itu ya ayolah cepatlah Tuhan kalau telat akan jadi tiga belas benar-benar mati anakku tiba-tiba Alkitab berkata ada seorang wanita yang sakit pendaraan selama dua belas tahun wanita ini sudah menghabiskan semua harta bendanya untuk mengobati sakitnya saudara dan tidak ada kebaikan apapun tetap tiga belas hidupnya faktanya dia tiga belas saudara ketika dia mendengar berita tentang Yesus saudara dia berkata begini asal kucama si empat belas itu ya kan empat belas itu cubanya itu aku akan sembuh dengan kerumahan orang banyak saudara wanita ini merangkap dengan sekuat tenaga mungkin sisa tenaga saudara dia mencabar cubanya Yesus saudara saya mau katakan ini tipe wanita awalnya dia tiga belas tapi begitu dia dengarkan Yesus dia berubah jadi empat belas saudara dia bukan tiga belas lagi dia merangkap melangkap kakinya saudara tiba-tiba Yesus berhenti lalu dia berkata siapa yang menjama aku Petrus mungkin murid yang lain berkata eh guru jangan terlalu GR dong coba lihat itu banyak orang yang berdasarkan masa Tuhan masa guru berkata siapa yang menjama Tuhan Tuhan berkata begini kamu tidak tahu Petrus karena ada tenaga yang keluar dari tubuhku wanita ini yang sudah ketahuan saudara tersungkur dia mengaku waktu dia mengaku saudara Yesus malah ngobrol dengan dia si Yairusnya hatinya mulai cekat-cekot cekat-cekot gitu kan oh Tuhan lama nih anakku bisa tiga belas mati betul tiba-tiba tiga belas terjadi ada utusan dari rumahnya Yairus saudara dia berkata kepada Yairus jangan nyusahkan guru lagi anakmu sudah mati tiga belas saudara tiga belas itu pak tiga belas Yesus mendengar itu dan berdiri dia bisik ke Yairus Yairus tenang jangan takut empat belas Yairus bukan tiga belas jangan takut percaya saja haleluya dia berkata jangan takut empat belas Yairus dan Tuhan tetap berjalan bersama dengan Yairus situasinya belum berubah tiga belas tapi Yairus sudah punya iman karena Yesus berkata empat belas dia melangkah bersama Yesus begitu sampai ke rumahnya dia melir banyak orang tiga belas nangis itu kan eh diam jangan bisa nangis tiba-tiba Yesus berkata anak itu gak mati ketawa mereka coba karena gitu kan ini orang-orang tiga belas ini gampang terpengaruh dengan keadaan gitu kan bisa berubah drastis gitu loh saudara tahun ini saudara akan menghadapi orang-orang yang banyak orang-orang yang tiga belas betul tapi kalau saudara bukan orang empat belas saudara akan terpengaruh jadi orang tiga belas tapi hari ini sama persen saudara menjadi orang yang empat belas tidak gampang terpengaruh begitu Yesus berkata keluar semua keluar keluar dia hanya izinkan dua orang tua bersama dengan Petrus dan beberapa rekan yang lain naik ke atas saudara begitu sampai Tom berkata empat belas apa yang jadi anak itu dibangkitkan saudara haleluya tiga belas atau empat belas empat belas kita beri tepat tangan sama Tuhan kita empat belas saudara tahun ini kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan memilih percaya kepada firman Tuhan lebih daripada fakta kondisi yang kita hadapi kalau Anda mungkin ngalami sesuatu hal yang tanda peti membuat Anda sedih jangan berkutat disitu kenyataan memang Anda sedih tidak mungkin orang kalau kehilangan sesuatu atau kehilangan orang yang kasih tidak sedih sedih tapi jangan berlari disitu beralihlah sebab kalau Tuhan masih berlalu kehidupan kepada saudara itu artinya ada hal-hal yang Tuhan mau Anda kerjakan ke depan jangan buang waktu saudara tahun ini saya masukkan lagi resolusi tahun 2021 salah satunya jangan menyanyikan waktu untuk hal-hal yang sia-sia ya kan kenapa Anda tangisi misalnya keluarga atau mungkin usaha saudara yang sudah collapse gitu kan gak bisa orang pemulihan disitu majulah mungkin mulai usaha yang baru lagi ya kalau mungkin Anda kandas hubungan saudara tanda peti masih pacaran jangan tangisi disitu jangan ambil indomie lalu gantung pohon pisang lalu gantung diri begitu jangan seperti itu ya kan doang sama Tuhan Tuhan tahun ini umurku itu mungkin sudah mencapai 30an gitu kan kepala tiga aku mintalah seorang pasangan hidup ya pertemukan dengan tulang rusuhku Tuhan engkau berkata mulai ucapkan firman tidak baik kalau manusia seorang diri Tuhan ya kan dimanakah seorang kakanda yang bisa mendampingi aku menjadi berdua engkau berkata kalau dua orang itu sepakat minta apapun itu lebih baik Tuhan aku mintalah satu orang bisa sepakat dengan saya nah gitu kan lebih enak seperti itu daripada anda berkata aduh memang aku ini sial nasekum yang jadi jombol seumur hidup jadi lah jombol seumur hidup ya gak boleh seperti itu kenyataan tidak akan pernah mengubahkan kebenaran tapi kebenaran akan mengubahkan kenyataan saudara ada amin ini pesan awal tahun buat saudara dan saya saudara dan saya sekali lagi harus lebih percaya kepada perkataan firman Tuhan daripada logika kita percaya kepada semua janji Tuhan lebih daripada semua analisa kita saudara percaya kepada semua kebenarannya saudara lebih daripada fakta kenyataan di manusia kita saudara haleluya amin sebab kalau kita tidak bisa bertolak dari titik itu yang akan baik-baik tiga balasmu akan tetap jadi tiga belas saudara dia tidak akan pernah jadi empat belas sebab anda berdiri tiga belas bukan area iman area logika anda seberali ke area empat belas area iman iman itu apa sih iman itu timbul dari pendengaran pendengaran firman Kristus karena tahun ini sekali lagi saya kuatkan saudara saudara harus lebih percaya kepada firman dituntun oleh firman menghidupi firman amin amin walaupun nanti kenyataan saudara hadapi itu pasti ada banyak hal yang mungkin terdapat juga buruk tapi jangan biarkan itu terus berkutat dalam kehidupan saudara saudara seperti ahli haleluya amin terakhir terakhir tiga belas atau empat belas sih saya jelaskan ya kepada saudara supaya saudara mengerti kenapa empat belas dia bukan Tuhan yang ngotot gitu loh bukan kalau kita bergumul dengan dia kita tanya kepada dia dia pasti jawab dia pasti beritahu kita kalau kita sungguh-sungguh ingin tahu betul tapi ada tujuannya dia yang bilang itu pokoknya empat belas gak usah tanya-tanya lah gak begitu dia itu pribadi yang begitu luar biasa saya sering kalau ngomong sama Tuhan ya saya bilang Bapak aku ini hampir jarang minta apa-apa maksudnya untuk kebutuhan-kebutuhanku jarang kenapa? karena saya melihat semua apa yang yang ada itu gak kau berikan tanpa saya minta pun kau berikan ya tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dalam firman yang saya perlu gali ketika ditanyakan dia bisa berikan inspirasi remah dia bukan pewayun sekali lagi dia bukan Tuhan yang ngotot tetap berkata empat belas memang dia tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kita dia tidak punya kewajiban tapi karena dia ada Bapak yang baik karena Bapak yang baik kalau dia tanya pasti dia menjawab dengan baik betul? dia akan menjelaskan seperti itu maka hari ini dia akan memberikan alasan sebagai bonus di awal tahun buat saudara semua yang ada di tempat ini amin haleluya supaya saudara mengerti apapun yang dia lakukan itu adalah alasannya nah seringkali ada banyak hal yang tersembunyi di mata kita dan kita gak bisa melihat saudara tapi yang tersembunyi dari mata kita saudara bukan Bapak Ati itu tidak ada loh bukan Bapak Ati itu tidak benar ya saudara bukan Bapak Ati Allah itu tidak bekerja di situ nah saya mau katakan tidak ada yang bisa mendiktai Tuhan dengan apa yang mau dia kerjakan dalam kehidupan kita kenapa bisa 14 bukan 13 mau tahu rahasianya gak? mau gak? kalau gak mau kita tutup kok bahasa hari ini saya beritahu saudara ya mau? jujur nih siapa yang mau memang sampai krisis ditunjukkan apa gambar memang sampai krisis itu 13 saudara tapi ingat Alkitab berkata krisis itu adalah kepala dia punya tubuh yang namanya tubuh kristus siapa tubuh kristus itu? ha? siapa tubuh kristus itu? saudara dan saya siapa tubuh kristus? angkat tanganmu saudara katakan saya adalah tubuh kristus masa nama kita ditulis semuanya kan terlalu panjang dong betul gak? belum lagi kalau namanya ya syukur-syukur kalau namanya keren-keren gitu kan kalau namanya kayak Pak Ejo Pak Eko Parkir mungkin Pak Edir kan kurang bagus didengar seperti ini saudara ya jadi 14 saudara yang 14 itu siapa? saudara dan saya sebagai tubuh kristus nama saudara kan panjang-panjang kan? ya kan? ada nama panggilannya belum lagi ada bini aliasnya belum lagi mantan teroris panjang-panjang gitu kan? ya cukup Tuhan berkata cukup diwakili kristus saja dia kepala kita ini tubuhnya jadi 13 atau 14? 14 saudara ya percaya saja sebab dia 14 saya harus ingatkan ya tahun ini kalau ada situasi kondisi yang buruk jangan gampang tergoncangkan pegang 14 itu haleluya amin haleluya saudara mesti percaya itu 14 selamat menikmati